Para Pencari Surga Ini apa namanya? Ini aiskrim panas Aiskrim panas berarti bukan ais Oh dikasih Sudah Alhamdulillah Para Pencari Surga Ternyata kebahagiaan itu Tidak perlu susah-susah Cukup menikmati Segelas sahleb Ini sahleb nih Menikmati segelas sahleb di atas pegunungan Uluda Ini sahleb ini terbuat dari susu Lalu ada beberapa adonan dari bunga anggrek Kalau kata orang sini begitu ya Terus ditambah dengan madu Dan akhirnya dibikin seolah-olah seperti kental gitu Dan hangat memang Jadi kalau kita dalam kondisi dingin seperti ini Kita minum sahleb ini Masya Allah Mungkin buat kita seperti jahenya orang Indonesia Tapi dia terbuat dari susu Tapi kita tidak bicara itu Kita bicara ternyata Allah subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya banyak memberikan pintu-pintu kebahagiaan Jadi bahagia itu tidak terlalu harus Wah begini, begini, begini Oke Mungkin teman-teman bilang Wah iyalah itu mah jelas lah Minumnya juga di Puncak Bukan di puncak ya Di bukit Uludah Yang masih penurunan salju Suasananya indah Ya pantas bahagia Nah kadang-kadang kita terjebak di hal-hal seperti ini Kita itu merasa bahwa Apalagi sekarang jamannya media sosial nih ya Kita melihat Wah enak banget itu orang Wah enak banget itu orang Wah enak banget itu orang Sehingga apa Fikiran kita itu enak itu kalau kayak orang gitu Orang lain Nah sementara yang ada pada kita ini Yang kadang-kadang mungkin Yang ada pada kita ini adalah Harapan orang lain juga Orang berharap ya Allah bagaimana ya enak banget sih jadi dia Sementara yang diharapkan Melihatnya yang lain lagi Wah enak banget ya jadi dia Sehingga Orang-orang ini tidak bahagia Sebenarnya bukan karena tidak ada nekmat yang Allah berikan Tapi tidak bahagia Karena dia tidak mampu untuk menikmati yang sudah Allah berikan Makanya Allah SWT sampaikan kan Kalau kamu itu bersyukur Maka niscaya pasti nekmatku akan aku tambah Tapi kalau kamu kufur Maka siap-siap Azab Jadi sebenarnya kuncinya Kalau kita nekmat Nekmati Nekmat yang sudah Allah berikan Apapun adanya Tanpa harus melihat Sekali lagi jangan bandingkan Apa yang ada pada kita Lalu kita bandingkan dengan orang lain Nah ini kadang-kadang membandingkan ini Akan menimbulkan kufur Sehingga apa yang sebenarnya sudah menjadi bahagian Kenikmatan yang ada pada dia Tidak bisa dia nekmati Itu sebenarnya azab gitu Karena dia tidak menikmati apa yang ada pada dia Nah karena dia melihat orang lain Ini kufurnya Sehingga ketika kufur itu Nah jatuhnya disitu Oleh sebab itu Maka para pencari syurga Bismillah yuk Kita belajar sama-sama Menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita Kita seolah tutup mata dulu Dengan segala macam Kenikmatan orang-orang Kita bersyukur Alhamdulillah orang-orang Diberikan kenikmatan Tapi kita melihat kepada diri kita Ada yang kadang-kadang Rada ekstrim Kalau kamu ingin Mensyukuri apa yang kamu punya Maka lihatlah yang ada di bawah kamu Walaupun nanti timbulnya ini Takutnya juga sombong gitu ya Lebih baik kita pencamkan mata saja Ya Allah sampai dengan detik ini Kau sudah berikan begitu banyak kenikmatan Kenikmatan mungkin apa Kesehatan Ya kenikmatan masih bisa hidup Kenikmatan bisa tertawa Bahkan kenikmatan bisa tidurnya Nyak di malam hari Yang terkadang banyak orang Yang hanya sekedar untuk Bisa tidurnya nyak di malam hari Dia harus mengeluarkan uang jutaan rupiah Tidak mungkin dengan obat Tidak mungkin dengan apa Ya bisa menikmati makanan Dengan berbagai macam modelnya Karena disana banyak orang yang mungkin Dia punya tapi Tidak bisa menikmatinya Sebab karena terbatas Karena penyakit yang ada pada dia Ya Lengkin orang bisa datang kesana kemari Tetapi kita juga tidak tahu kan Kira-kira beban apa yang ada pada mereka Kita Alhamdulillah dengan kaki kita Mungkin bisa berjalan ke taman Di dekat komplek kita Kita bisa menikmati bersama keluarga Ya mungkin ke pantai terdekat saja Ya lalu menikmati deburan ombaknya Lalu atau mungkin hanya pagi hari saja Bersama dengan keluarga kumpul Lalu kita minum teh bersama Makan biskuit bersama Yang kita beli dari warung tetangga Lalu kita tertawa bersama Tersenyum bersama Yang kadang-kadang itu merupakan Dambaan orang lain juga Banyak orang yang mungkin Susah sekali bertemu Berkumpul Tapi kita bisa memanfaatkan Waktu pagi kita Sambil bercengkrama dengan anak kita Lalu kita menyampaikan Nasihat-nasihat baik kita Lalu anak-anak menerimanya Dengan baik itu Kenikmatan juga tersendiri Ya banyak sekali Kenikmatan-kenikmatan Kalaupun mungkin rumah kita Masih sangat sederhana sekali Tetapi Ini adalah anugerah dari Allah Yang dengan rumah itu Kita bisa Ya membina kehormatan kita Di saat sebahagian orang Tidak memiliki rumah Bahkan harus tinggal di pengungsi Singkat cerita banyak sekali Mulai dari tangan yang kita gerakkan Ini adalah sebuah kenikmatan tersendiri Ya Allah Alhamdulillah sudah bisa digerakkan Pagi hari bisa bangun Ya Allah Alhamdulillah Kenapa? Karena ternyata ini bahagia Daripada kenikmatan juga Yang Allah SWT Berikan kepada kita Prinsipnya Para pencari syurga Yang jelas adalah Sekali lagi Kalau kamu bersyukur Allah akan tambah Tapi kalau kamu kufur Maka azab Allah sangat pedih Sangat pedih sekali Pedihnya bukan karena apa-apa Pedihnya karena dia tidak mampu Menikmati yang pada saat itu Sudah Allah berikan Yang mengerikan lagi Kadang-kadang begitu sudah lewat itu Nikmat baru dia berfikir Waduh Kenapa ya Waktu itu saya begini Kenapa ya Nah sudah Di saat masa muda Dia tidak menikmati Melihat orang lain Begitu tua Pengen dibalikkan ke masa mudanya Dan sahabat-sahabat Tidak perlu lihat Wah enaklah Ustadz itu ada di hamparan salju Jangan Ya Ini ujian juga Lihat apa yang ada pada kita Nikmati Seperti saat ini Saya pun juga begitu Mencoba untuk melihat Apa yang ada pada saya Selagi Allah berikan Ya sudah nikmati Itu takdir Nanti selepasnya bagaimana Wallahu'ala Yang jelas Nikmati saja Karena insya Allah Dengan menikmatinya Allah akan Berikan tambahan Kebaikan Dan kenikmatan Semangat beribadah Bersama Mencari syurga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton